Hai friends, welcome back to my channel bersama dengan saya Adrian. Biasanya di akhir minggu itu saya ingin unboxing sebuah produk yang baru saja saya beli ya. Dan kali ini saya membeli sebuah tas dari KNF dan ini adalah kamera backpack. Jadi saya rencana menggunakan tas yang ada di dalam box ini untuk dibawa berpergian traveling dan meletakkan kamera Sony Alpha 74 saya. So, kotaknya cukup gede ya seperti ini dan sekarang mari kita unboxing saja bersama. Jadi saya sudah cukup penasaran juga sama produk ini. Saya beli ini sekitar minggu lalu ya, jadi baru sampai saja barangnya dan sekarang kita akan lihat bersama ya. So, ini sudah mulai kebuka. Kita lihat saja isinya. Oke. Ya, dan inilah bentuk tasnya ya. KNF Concept seri beta backpack 20 liter. Jadi ini cukup gede dan wow. Lumayan solid ya. Jadi walaupun didetakkan dalam kotak yang tadi, kalian lihat ini masih steady banget, masih tebal ya seperti ini. Dan sekarang kita akan coba lihat satu persatu detailnya. Jadi ini adalah first impression saya juga untuk KNF Concept ya. So, dari depannya terlihat seperti ini. Dari sampingnya seperti ini. Dan dari belakang kalian mendapatkan tag ya. KNF Concept. Kemudian dari sampingnya seperti ini. Nah, tidak dari sisi depan dahulu, disini kita punya dual hook ya. Sekarang kita buka saja dual hook ini. Nah, ada resetting di bagian atasnya. Dan ini ada dua resetting nih. So, kita buka dulu saja resetting di depan ini ya. Seperti ini terlihat di dalamnya guys. Jadi kita dapetin beberapa item ya. Ini ada kompatmen utama, Jadi kamu nanti bisa letakkan ini sebagai kompatmen utama yang di atasnya ya. Kita dapetin ini nih. Ini kalau aku lihat seperti rain cover ya. Jadi untuk melindungi tas. Supaya tidak kena air hujan. So, ini rain cover. Dan di dalamnya itu seperti ini. Nah, kamu juga dapetin sekat ya. Jadi kita akan coba remove sekatnya dulu. Ya, ini adalah sekat di dalam tas KNF Beta Backpack. Jadi kamu dapetin satu. Dua. Tiga. Empat. Dan dua yang besar ya. Jadi ada dua yang besar ini. Sama dengan empat yang kecil. Satu. Dua. Tiga. Empat. Jadi ada empat ya. Jadi itu untuk kamu buat partisi nantinya. Di dalam tas ini. Jadi udah kosong ya. Nggak ada apa-apanya lagi. So, kosong. Oke. Nah. Untuk bagian atas itu kalian bisa tutup ya nantinya. Yang di atas ini kalian bisa tutup. Jadi disekat seperti ini. Sehingga ada kompatmen bagian atasnya. Kemudian disini kamu juga punya resleting kedua ya. Di sebelah sini. Kita buka saja resleting keduanya. Oke. Di sebelah sini ya. Kita tarik. Oke. Nah. Dia itu kasih kamu hook juga sebelah sini ya. Seperti ini terlihat. Jadi nggak langsung jatuh plug. Tapi ada ininya. Sekatnya. Dan ini akan membuat kamu bisa mengakses kompatmen untuk meletakkan laptop. Jadi disini ada kompatmen utama. Ini ya. Ini untuk meletakkan laptop yang nantinya bisa kamu disini letakkan. Ini kayaknya buat untuk ukuran 14 inch sampai dengan 16 inch disininya. Oke sih. Cukup bagus ya guys. Jadi kamu dikasih ini. Biasanya jarang sekali kalau aku lihat atas kamera itu yang ada ininya ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Dari sisi depan. Nah disini itu juga ada resleting ya. Ini bisa kamu buka. Dan disini kamu bisa letakkan beberapa barang. Cuma dia sampai di logo ini aja. Jadi dia nggak sampai ke bawah. Cuma sampai di atas ini aja nih. Mentok. Oke. Not bad juga. Nah. Untuk kamera backpack selalu kamu perhatikan. Ini ada sebuah area disini bisa kamu buka juga. Kamu tinggal slide seperti ini. Nah. Ini ada area kosong ya. Supaya kamu lebih gampang untuk isi akses kamera kamu. Jadi kamu tinggal mengeluarkannya. Tasnya di kesampingkan. Dan ini bisa kamu akses. Terus ada dua tempat disini untuk meletakkan memory card. Dan juga satu lagi ini untuk meletakkan baterai ya. Jadi ada dua pocket disini. Nah dari sisi depan itu kamu punya dua hook seperti ini. Nah ini biasanya nanti digunakan untuk meletakkan tripod ya disini. Jadi kamu bisa hook tripod. Dan ini akan ngebantu kamu untuk bawa tripod itu kemana-mana ya. Nah berikutnya disamping sini. Itu kamu ada kompatmen juga. Kalau misalnya kamu meletakkan mineral water atau botol. Ataupun mungkin tripod juga yang bisa kamu letakkan disini ya. Dan ini dia itu agak sedikit longgar. Jadi bisa letakkan yang agak besar botolnya. Mungkin seperti tumbler ya. Sekarang kita akan coba letakkan. Nah. Seperti itu ya. Jadi untuk meletakkan batu layer bisa. Ataupun yang kedua itu. Kita coba letakkan dengan. Ya ini tripod ya. Nah ini juga bisa masuk. Seperti itu guys. Dan memang kalau bagian depannya tadi. Lebih disarankan kamu letakkan tripod ini. Pada bagian di bawah sini. Jadi kamu bisa letakkan tripod kamu di sisi bawah. Ataupun kamu bisa menggunakan kompatmen yang gini. So overall. Aku sih suka banget ya. Dengan beta backpack dari KNF Concept ini. Karena memang ini adalah sebuah backpack yang didesain khusus untuk kamera. Dan beberapa utilisasi penggunaannya pun. Seperti ada easy access di sebelah sini. Dan juga ada dua kompatmen. Di bagian belakang untuk laptop ataupun iPad. Dan di bagian sini. Di bagian atas dua ya. Jadi di bawah ini untuk kamera. Kalau kita lihat sendiri. Kamu bisa akses bukanya ya. Jadi ini plong. Seperti itu. Dan kamu bisa ngatur dengan menggunakan sekat ini. Jadi sangat-sangat fleksibel lah. Kamu bisa nentuin jir-jir apa yang akan kamu bawa. Rencana aku kan menggunakan tas ini dengan menggunakan satu kamera Sony Alpha 74. Dan tiga lensa ya. Jadi ini cukup lah untuk dibuat pepergian. Dan di depannya juga bisa kamu letakkan tripod seperti ini. So very-very compact. Dan nggak terlihat seperti jig kamera ya. Kalau misalnya kamera backpack yang lain kan kelihatan banget tuh. Tapi ini lebih ke arah casual user juga. Dan cakep sih desainnya. Nah dari sisi belakang. Di sini ada untuk baget stack. Jadi kalau kamu sering berpergian dengan koper. Kamu bisa letakkan ini di tengah ya. Pegangannya itu. Dan kamu bisa gampang untuk membawanya. Dan di sini kamu juga mendapatkan hook juga nih. Jadi kalau kamu nggak pingin tas ini goyang-goyang. Kamu tinggal klik ini. Dan ini menjadi strap di dada kamu ya. So oke lah. Untuk build quality-nya juga bagus. Di sini kamu bisa cantolin nanti. Mungkin backchamp seperti labubu. I don't know. Terserah kamu juga. Dan overall tas ini memang high quality sih. So inilah tas backpack saya untuk menyambut akhir tahun 2024. Dan mungkin akan saya pakai mulai di akhir tahun ini sampai dengan 2025. So that's it guys. Untuk impresi pertama saya. Dengan KNF Concept Beta Backpack 20 liter. So thank you ya udah nonton video ini. Dan semoga video ini bisa menginspirasi kamu juga. Kalau kamu ingin cari kamera backpack. Sepertinya ini adalah produk yang saya rekomendasikan. Dan juga kamu tarik silahkan cek linknya di bawah. So thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe. Karena kedepannya akan banyak di review. Dan juga beberapa rekomendasi produk. Serta beberapa aktivitas untuk fotografi yang bisa aku share untuk kamu. So thank you to supportnya ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. See you. Sub indo by broth3rmax